Untuk bertahan hidup di rumah pengungsian belasan penyintas bencana alam Sulawesi Tengah yang berada di kota Makassar, Sulawesi Selatan, terpaksa menjual bantuan pakaian dan makanan ringan. Selain digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, uang hasil penjualan tersebut rencananya juga digunakan sebagai bekal mereka saat kembali ke kampung halaman. Beginilah aktivitas dari para penyintas bencana alam Sulawesi Tengah yang berada di salah satu rumah pengungsian di Jalan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak pagi hingga petang, belasan pengungsi ini menjual bantuan berupa pakaian kepada warga sekitar. Hal ini dilakukan para pengungsi guna bertahan hidup. Uang hasil penjualan tersebut selanjutnya dibelikan beberapa kebutuhan makanan seperti sayur dan daging. Beberapa makanan ringan serta peralatan kebutuhan rumah tangga yang tidak terpakai juga dijual. Tentunya dengan harga relatif lebih murah, yaitu sekitar Rp. 1.000 hingga Rp. 30.000. Salah satu penyintas gempa sultang Aisyah mengakui, aktivitas ini dilakukan dengan sepengetahuan dan izin dari yayasan yang menampung dan memberikan sumbangan kepada pengungsi. Begini, ini sebenarnya bukan kami tidak butuh pakaian, butuh tetapi karena jumlahnya sudah banyak. Baru di samping itu kan kami bahwa anak-anak juga sangat membutuhkan berupa sayur, lauk. Jadi kami berinisiatif untuk menjual sama tetangga-tetangga yang ada di sini dengan harga ya berdamai lah. Sementara itu salah satu warga mengaku membeli barang-barang tersebut untuk membantu para penyintas pencana Sulawesi Tengah di Makassar. Sebenarnya hampir sama dengan dua runtah, beda-beda tipis. Tapi kan namanya ini untuk kemanusiaan. Jadi memang datang sini? Ya. Aktivitas perdagangan pakaian dan makanan ringan di pengungsi yang diantang Makassar, Sulawesi Selatan ini telah digelar sejak senir lalu. Rencananya para pengungsi ini akan segera kembali ke kampung halamannya di Palu, Sulawesi Tengah dua hari mendatang. Renhat Soplantila, Makassar.